Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah. Dapat dakwah Islam 15 menit, pemuka agama ini putuskan jadi mu'alaf. Inilah kisah pemuka agama ahli kitab asal Amerika Serikat mantap memutuskan menjadi mu'alaf. Uniknya dia mengucap dua kalimat syahadat setelah mendapat dakwah Islam hanya dalam 15 menit dari Syekh Utman bin Farouk. Di lansir kanal Youtube Esedawah Nusantara, Syekh Utman menjelaskan tentang konsep ketuhanan menurut agama Islam. Ia menegaskan Tuhan hanya satu yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dikenal dengan berbagai nama yang maha pengasih, Ar-Rahman, yang maha penyayang, Ar-Rahim. Mencintai nabi-nabinya, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, semuanya adalah nabi besar Allah, ujar Syekh Utman. Dalam penjelasannya, Syekh menyentil kalau sosok Tuhan versi agama ahli kitab itu melakukan doa dengan menyentuh tanah. Dia pun bertanya, apakah itu layak disebut Tuhan? Ini membuat ahli kitab tersebut berpikir dan kebingungan sambil menjawab, iya bukan. Bahwa dia bersujud ke tanah dan berdoa kepada sang pencipta seperti disebutkan dalam kitab. Jadi, jelas sekali dia sendiri bukanlah Tuhan tempat orang berdoa, benar, tanya Syekh. Ia betul, jawab ahli kitab itu. Dia adalah anak Tuhan, jawab pria ahli kitab tersebut. Dia coba mengelak dengan mengatakan sosok itu anak Tuhan karena bisa berdoa. Tapi, Syekh menjelaskan kembali kalau anak Tuhan itu tidak memiliki ayah atau orang tua. Sebab, Tuhan tidak menikah atau mempunyai ayah dan ibu. Sehingga, Syekh Utman mengatakan kembali kalau tidak seharusnya menyembah anak Tuhan, melainkan sang penciptanya. Coba Anda pikirkan apa yang dimaksud anak Tuhan. Jadi, dia adalah hamba Tuhan, bukanlah Tuhan? Ia benar, diskusi mereka. Anda lihat di dalam kitab beberapa banyak disebutkan sebagai anak secara fisik. Sehingga, itu anak artinya panggilan sayang, beber Syekh. Tapi, Tuhan itu tidak punya anak. Dia Esa, tidak punya istri, dan tak punya kekasih, tak punya teman sekamar. Karena semua itu adalah hubungan antara manusia, Anda percaya itu bukan? Ia, penjelasan Syekh Utman panjang lebar. Itulah kisah mu'alafnya ahli kitab Amerika. Allahualam bisawaf. Semoga bermanfaat, jangan lupa sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.